Hai semuanya, apa kabar kan hari ini? Semoga ada keadaan sehat dan bahagia selalu ya Kali ini aku akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Red Shoes and the Seven Dwarfs Film yang dirilis pada tahun 2019 ini Menceritakan mengenai tuan putri yang bertubuh gendut Berubah menjadi seseorang yang sangat cantik Dikarenakan sepatu merah miliknya Lantas, apakah hubungan dari tuan putri dan juga tujuh kurcaci tersebut Kalau kalian penasaran, langsung aja kita simak alur cerita filmnya Alkisah di sebuah negeri dongeng tengah terjadi kekacauan di tengah kota Yang disebabkan oleh seekor monster naga Monster itu juga berhasil menculik putri peri Namun akhirnya dapat digagalkan oleh para pahlawan Yang biasa dikenal dengan the fearless seven Namun karena tuan putri memiliki wajah yang tidak cantik Sehingga the fearless seven pun malah menyerang tuan putri itu Karena mengira Ia adalah seorang penyihir Tuan putri yang merasa murka akhirnya mengutuk the fearless seven Menjadi seorang kurcaci yang bertubuh pendek dan berwarna hijau Kutukan itu akan musnah apabila mereka berhasil mencium salah satu wanita tercantik yang ada di negeri itu Sementara itu di sebuah istana hidup seorang penyihir jahat tua yang bernama Regina Beserta dengan tiga orang pengawalnya Regina memiliki sebuah pohon ajaib yang mampu berubah menjadi sepatu Dan membuat dirinya menjadi muda dan cantik kembali Namun setelah Regina mencoba beberapa kali Entah kenapa sepatu tersebut tidak dapat merubah Regina menjadi cantik seperti sebelumnya Dan hal itu membuat Regina sangat marah Dan harus menunggu hingga pohon tersebut menghasilkan buah apel kembali Pada malam harinya Seorang putri yang bertubuh gemuk yang bernama Snow White Datang ke istana untuk mencari sang ayah Lalu ia pun menemukan buku harian milik ayahnya Dan membuat Snow White flashback ke masa lalu di mana kancuran hidupnya dimulai Ketika ibu kandung Snow White meninggal Ayahnya bertemu dengan Regina sang penyihir Dengan paras yang cantik, tubuh yang ramping Mampu membuat sang raja jatuh cinta kepadanya Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah Namun beberapa tahun setelahnya Sang raja mulai menyadari bahwa Regina adalah seorang penyihir yang jahat Lalu sang raja membawa Snow White untuk bersembunyi di suatu tempat Namun sejak kejadian itu Sang raja tak pernah lagi terlihat keberadaannya Kemudian Snow White yang merasa penasaran Mencoba untuk memakan apel tersebut Dan tidak disangka-sangka Ia kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik Bermata besar Dan juga bertubuh ramping Sementara itu Regina yang sangat kaget melihat seorang wanita asing Berada di ruangan miliknya Mencoba untuk menangkap wanita itu Akan tetapi Snow White berhasil melarikan diri dari istana Dan membuat pohon milik Regina layu dan mati Lalu Regina memerintahkan tiga anak buahnya Untuk segera mencari wanita tersebut Dan cermin ajaib milik Regina juga memberikan saran Agar bisa bekerja sama dengan seorang pangeran Sementara itu The Village 7 yang pada saat itu baru saja pulang dari perjalanan Mendapati di rumah mereka ada seorang wanita cantik yang sedang terbaring di salah satu tempat tidur miliknya Melihat wajah Snow White yang sangat cantik Membuat mereka bertuju sangat tertarik kepadanya Mereka memperkenalkan dirinya Namun Snow White tiba-tiba melihat ke arah cermin Dan terlihat sangat kaget karena melihat perubahan pada fisik dirinya Dan karena Snow White tidak ingin diketahui identitas aslinya Akhirnya ia menggunakan nama palsu dengan nama Red Shoes Sementara itu The Village 7 juga memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan nama aslinya Sebenarnya Red Shoes dan juga The Village 7 saling mencari satu sama lain Untuk menghilangkan kutukan masing-masing Lalu The Village 7 pun berjanji kepada Red Shoes Untuk bisa menemukan keberadaan ayahnya Agar mereka bisa memenangkan hatinya Kemudian scene beralih ke sebuah istana Dimana ada seorang pangeran bernama Pangeran Average Yang sedang merasa kesal karena tak ada satupun putri kerajaan yang mau datang Ke pesta ulang tahun miliknya Kemudian Regina pun datang untuk meminta bantuan kepada Pangeran Average Ia menawarkan untuk mencari seorang wanita cantik yang ada di poster tersebut Namun ia harus membawakan kembali sepatu merah milik Regina Sementara Pangeran Average akan mendapatkan putri itu sebagai pendamping di pesta hari ulang tahunnya nanti Sementara itu pada malam harinya Snow White yang sudah menetap di kediaman The Village 7 Tengah merindukan sang ayah Ia pun mencoba untuk menggambar sketsa wajah ayahnya pada secari kertas Lalu saat Snow White melihat keluar jendela Ia melihat sosok yang sangat mirip dengan ayahnya Kemudian Snow White atau yang lebih dikenal oleh The Village 7 sebagai Red Shoes Pergi ke tengah hutan yang sangat gelap pada malam itu Dan ternyata bukan sang ayah yang ia lihat barusan Melainkan seekor kerinci raksasa yang sangat menakutkan Beruntung Merlin pun segera tiba dan menyelamatkan Red Shoes dari kelinci tersebut Akan tetapi perlu kalian ketahui Sebenarnya Merlin memiliki kekuatan super Begitupun dengan 6 kerci lainnya Namun apabila ada seseorang yang melihatnya Maka fisiknya tidak dapat berubah menjadi Merlin yang seperti biasa Dan kekuatannya tidak dapat digunakan Tak lama setelah itu kerci lainnya pun datang dan berhasil mengalahkan kelinci tersebut Lalu mereka semua pulang kembali ke rumah dengan membawa kelinci raksasa itu Kesokan paginya mereka semua berkumpul untuk saling berpencar Menyebarkan poster wajah milik ayahnya Red Shoes Namun sialnya Merlin tidak diizinkan ikut oleh Arthur berserta teman-temannya Dan diperintahkan untuk menjaga raksasa kelinci di rumah mereka Dan ternyata kelinci itu adalah kelinci yang sangat jinak Mereka pun mulai berteman Dan Merlin mengajak klinci itu untuk berjalan-jalan ke tengah kota Sementara itu Red Shoes mulai putus harapan Karena saat ia menunjukkan poster wajah milik ayahnya Warga di sana tidak begitu memperdulikan hal tersebut Malahan mereka lebih terfokus dengan kecantikan paras dari Red Shoes Terlama kemudian Red Shoes melihat sebuah brosur pencarian tentang dirinya Dengan imbalan hadiah yang sangat besar Dan ternyata di tempat itu ada dua orang pengawal dari pangeran Abu Rej yang sedang mencari Red Shoes Ia segera berlari untuk menyelamatkan dirinya Akan tetapi jalan yang ia tempuh ternyata jalan puntu Lalu Red Shoes mendapatkan sebuah ide untuk merubah fisiknya menjadi seorang Snow White kembali Agar ia tak dikenali Akan tetapi setelah itu para prajurit datang dan mengambil sepatu milik Red Shoes Kemudian Merlin pun yang sangat merasa prihatin melihat seorang wanita yang telah diganggu Mencoba untuk menolongnya Akan tetapi Merlin sama sekali tidak mengenali Red Shoes dikarenakan perubahan pada fisiknya Kemudian Merlin pun meninggalkan tempat itu karena ingin mencari Red Shoes kembali Dan di saat Arthur dan juga Merlin berhasil menemukan Red Shoes Ternyata dua orang pengawal tadi kembali mengejar Red Shoes Namun mereka berhasil kabur dengan bantuan kelinci raksasa Setibanya mereka di dekat rumah Merlin mendapatkan sebuah ide untuk menggambar wajah dari ayahnya Red Shoes di sebuah taman bunga Dan tentunya hal itu membuat Red Shoes sangat terkesan dan berterima kasih kepada Merlin Akan tetapi ada satu hal yang tidak terpikirkan oleh Merlin Sketsa wajah di taman bunga itu membuat dua orang pengawal pangeran Average Dan juga anak buah dari Regina Akan lebih mudah mengetahui dimana keberadaan mereka semua Kesokan paginya Arthur dan juga Merlin tengah bertengkar karena memperrebutkan Red Shoes Namun tiba-tiba ada seseorang yang menangkap mereka berdua Sementara itu Di kediaman mereka para kurcaci yang lain tengah menunjukkan aksi dan kebolehannya masing-masing Untuk mendapatkan perhatian dan juga rasa cinta dari Red Shoes Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara bising dari depan rumah Setelah mereka memperhatikan dari jendela Ternyata itu adalah suara pangeran Average beserta dengan seluruh prajurit Dan juga dua orang tawanan dari mereka yaitu Arthur dan Merlin Lalu Red Shoes pun keluar dari rumah mereka Kecantikan wajahnya membuat pangeran Average terkesima dan semakin bersikeras untuk bisa membawanya Red Shoes pun telah menolak ajakan dari pangeran Average tersebut Namun dikarenakan pangeran Average terus-menerus memaksa Red Shoes Hingga membuat terjadinya perkelahian antara The Fearless Seven dengan seluruh prajuritnya Kemudian bagian depan rumah The Fearless Seven pun roboh dan menimpa seluruh prajurit dari pangeran Average Kekalahan tersebut membuat pangeran Average sangat murka Dan berjanji akan kembali lagi untuk membalaskan dendam Pada malam harinya Red Shoes mencoba untuk memberitahu kepada Merlin mengenai sihir sepatu merah yang ia kenakan Akan tetapi sepatu itu tak mau terlepas dari kaki Red Shoes meskipun telah dibantu oleh Merlin Kemudian Regina pun datang ke istana pangeran Average dan merasa kesal karena misinya tidak berhasil Ia lalu memberikan sebuah apel merah kepada pangeran Average dan dua pengawalnya Seketika mereka berubah menjadi monster pohon dan ditugaskan untuk kembali menangkap Red Shoes Pada keesokan paginya The Fearless Seven beserta Red Shoes sedang berbondong-bondong untuk kembali membangun rumah mereka Selepas itu mereka berbagi tugas untuk menyebarkan brosur wajah dari ayahnya Red Shoes agar segera ditemukan Lalu Merlin memiliki ide yang cerdik dengan menggunakan bantuan sapu terbang agar bisa lebih cepat untuk menyebarkan brosur tersebut ke seluruh kota Kemudian pada sore harinya mereka berdua berhenti sejenak di tepi danau untuk beristirahat Dan di saat itu juga Red Shoes mencoba untuk memberitahu kembali kepada Merlin mengenai dirinya yang sebenarnya Namun karena Merlin selalu berkata ia menerima Red Shoes dengan apa adanya Hal itu membuat Red Shoes luluh dan jatuh cinta kepada Merlin Hingga pada akhirnya mereka berdua berciuman di tepi danau Hal itu membuat Merlin sangat senang karena telah mengira ia berhasil menghilangkan kutukan tersebut dengan mencium wanita yang paling cantik di negeri tersebut Dan ternyata Merlin pada akhirnya tetap memiliki tubuh yang pendek dan juga berwarna hijau Di tengah kebingungan yang sedang dirasakan oleh Merlin Tiba-tiba muncullah sosok monster pohon yang tak lain dan tak bukan adalah pangeran Average beserta pengawalnya yang telah dirubah oleh Regina Merlin dan juga Red Shoes segera melarikan diri dari tempat tersebut Selain itu Merlin juga meminta kepada Red Shoes untuk segera pergi dan tak boleh menoleh ke belakang sedikit pun Lalu Merlin pun mengeluarkan jurus-jurus yang ia miliki untuk melawan monster pohon tersebut Pertarungan itu kemudian dimenangkan oleh Merlin Akan tetapi tiba-tiba monster itu menarik Merlin untuk jatuh bersama ke dalam danau Dan Red Shoes yang saat itu sangat panik tiba-tiba saja ikut terjun ke dalam danau untuk menyelamatkan Merlin Namun karena pada saat itu Merlin sedang tertimpa batu yang sangat besar Sehingga Red Shoes pun membuka sepatunya Agar bisa lebih mudah untuk menolong Merlin ke tepi danau Dan karena Red Shoes tidak memakai sepatu miliknya itu Sehingga semua orang pun mengetahui jika Red Shoes adalah Snow White atau Putri Selju Yang telah mereka cari selama ini Tak lama setelah Merlin tersadar Red Shoes mencoba untuk menjelaskan mengenai sepatu ajaib yang ia punya Raut wajah Merlin tak bisa disembunyikan jika ia sangat kecewa melihat wujud asli dari Snow White Merlin merasa bimbang dan bingung pada saat itu Ia lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan Snow White seorang diri Dan hal itu tentunya membuat Snow White sangat merasa sedih Ia merasa jika Merlin menolongnya hanya karena melihat fisiknya saja Sementara Merlin yang tengah berdebat dengan pemikirannya sendiri Ia mulai tersadar apabila Red Shoes menyukai dirinya dalam bentuk yang telah dikutuk Yaitu dengan tubuh pendek dan juga berwarna hijau Sehingga hal itu membuat Merlin mulai merenungkan perasaannya terhadap Red Shoes Kemudian kita beralih ke Red Shoes yang pada saat itu tengah bersedih hati dan berjalan di tengah hutan dengan ditemani tiga ekor peruang Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Merlin dan ia memberikan sebuah apel merah kepada Red Shoes untuk dimakan Tiba-tiba saja Merlin yang asli pun muncul dan ternyata Merlin yang tadi adalah Regina yang sedang menyamar Ia pun berhasil menculik Red Shoes dan membawanya ke suatu tempat Sementara itu Red Shoes atau Putri Salju yang berhasil diculik oleh Regina di istana Terus menerus dipaksa untuk memakan apel merah tersebut Namun Putri Salju terus menolak karena mengetahui niat buruk dari Regina Kemudian Regina pun yang merasa kesal akhirnya memberikan pilihan kepada Putri Salju Untuk bersedia memakan apel merah tersebut atau rela untuk melihat Merlin mati di tangan Regina Dan dengan terpaksa Putri Salju mau memakan apel merah itu Namun beruntung teman-teman Merlin datang di waktu yang tepat Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan juga tenaga mereka untuk menyelamatkan Merlin Walaupun pada awalnya sangat susah untuk mengalahkan cermin ajaib milik Regina tersebut Namun salah satu The Villain Seven mampu memecahkan kaca tersebut dan membuat jeratan Merlin pun terlepas Merlin pun bersegera untuk menyelamatkan Putri Salju yang kondisinya pada saat itu telah berubah menjadi pohon ajaib Merlin pun mendorong Regina jatuh ke jurang dan mencoba untuk meledakannya menggunakan kekuatan Sehingga hal itu akan berdampak pada dirinya sendiri Tak lama setelah itu semua kutukan yang ada di istana tersebut pun musnah Tiga orang pengawal Regina dan juga sekor kelinci raksasa kembali ke fisiknya semula Dan rupa-rupanya kelinci raksasa itu adalah sosok sang raja atau ayah dari Putri Salju Yang telah dikutuk oleh Regina dengan memakan sebuah apel merah Dan tentunya pertemuan kembali antara Putri Salju dan juga sang raja sangat amat mengharukan Kemudian Putri Salju pun menyadari jika tak ada sosok Merlin berada di sekitarnya Sang raja mencoba menjelaskan kepada Putri Salju jika Merlin telah tewas bersama dengan Regina Demi menyelamatkan nyawa Putri Salju Hal itu membuat Putri Salju sangat merasa sedih karena telah kehilangan Merlin Namun beruntung The Philosophant yang lain berhasil menyelamatkan Merlin dan membawanya kembali ke dekapan Putri Salju Kemudian Merlin dan juga Putri Salju saling berpelukan dan mengutarakan perasaan mereka masing-masing Yang mana hal itu membuat Putri Salju sangat merasa senang dan kemudian mencium Merlin untuk kedua kalinya Dan ciuman yang kali ini berhasil membuat Merlin berubah menjadi wujudnya yang asli Yaitu seorang pria yang tampan dan rupawan Merlin pun mengakui jika ia telah jatuh cinta dengan Putri Salju bukan hanya dari fisiknya saja Namun dari kebaikan hati dan juga perilakunya Lalu mereka pun berpelukan dan memutuskan untuk hidup bahagia berdua selama-lamanya Film ini diakhiri dengan rasa penasaran para kurcaci yang lainnya terhadap siapakah Wanita bertubuh gemuk yang sedang bersama dengan Merlin Dan cerita pun berakhir Nah itu dia alur cerita film kita kali ini bagaimana? Keren banget bukan? Film ini mengajarkan kita banyak hal terutama dalam hal tolak ukur kecantikan bukan hanya dari paras namun juga dari sifat dan perilaku Dan juga mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri sebelum meminta orang lain untuk mencintai kita kembali Oke sekian dulu alur film kita kali ini Kalau kalian ada saran boleh banget kasih ide di kolom komentar See you in my next video Bye bye